. Sebanyak lima pasangan tak resmi terjaring dalam razia yang dilangsungkan di salah satu kos-kosan di Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, pada Jumat, 31 Maret 2023. Kasat Samapta Polres Grobogan AKP Daryanto menerangkan, total ada 11 orang yang terjaring dalam razia itu. Dari 11 orang yang terjaring razia terdiri dari enam laki-laki dan lima perempuan. Di mana, dalam salah satu kamar ada yang ditempati dua laki-laki dan satu perempuan. Dijelaskan, operasi tersebut dilakukan dalam rangka cipta kondisi pada Ramadan. Mereka yang terjaring razia kemudian kami periksa dan dilakukan pendataan. Mereka kemudian dibawa ke Mako Polres untuk dilakukan pembinaan, ujar dia. Selain pembinaan terhadap para pasangan di luar nikah, petugas juga melakukan pembinaan kepada pengelola tempat kos. Mereka yang terjaring razia tersebut pun kemudian diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!